Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Kali ini aku akan memberikan resep Olahan indomie goreng yang sangat berbeda Jadi ini aku bikin Indomie goreng sosis Tapi dia kayak gurita seperti ini bentuknya Cara bikinnya juga gampang banget loh Kalau misalkan kalian mau tau apa aja bahan-bahan lengkapnya Mau tau gimana cara buatnya Tonton terus video ini Jangan sampai di skip supaya kalian bisa bikin di rumah Tapi sebelum kita Jangan lupa untuk like Subscribe Serta takkan tombol loncengnya Supaya kalian gak pernah ketinggalan Video terbaru dari aku Bahan utamanya yang pasti ada indomie Nah ini aku pakai 1 bungkus indomie goreng Boleh juga kalau mau pakai yang kuah Berikutnya aku pakai 2 butir telur ayam Lalu disini aku juga pakai sosis Nah untuk sosisnya kita pakai yang kecil-kecil seperti ini aja Di sebelah sini ada 2 sendok makan tepung terigu Kemudian ada 1 batang daun bawang Yang udah aku iris tipis-tipis seperti ini Untuk bumbu yang lainnya disini aku menambahkan secukupnya lada bubuk Kemudian disini juga ada secukupnya kaldu bubuk Yang terakhir aku juga menambahkan secukupnya garam Langsung aja sekarang kita buka indominya Nah ini kita remas-remas seperti ini aja Gak usah sampai halus banget gak masalah Siapkan air yang udah mendidih Kita masukkan dulu indominya Kita rebus sampai dia matang Kalau indominya udah matang Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Ini adalah mie yang tadi udah kita rebus sampai matang Sekarang kita masukkan aja semua bumbu indominya Jadi untuk bumbunya ini tetap kita pakai Semuanya kita masukkan Selanjutnya jangan lupa kita masukkan tepung terigunya Ini 2 sendok makan semua dimasukkan Lalu masukkan lada bubuk Kemudian kaldu bubuk Garam Dan juga daun bawangnya Jangan lupa juga 2 butir telur ayam yang udah kita siapkan Sekarang untuk bahan-bahannya kita campurkan aja Ini diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur dengan rata Nah kalau kalian tanya kenapa sih harus ditambah dengan garam Kaldu bubuk dan juga lada bubuk Karena kan di adonan ini aku menambahkan 2 telur dan juga tepung terigu Jadi kalau misalkan cuma bumbu dari minyak aja dia gak akan cukup Untuk hasilnya seperti ini Udah tercampur rata Nah ini aku udah nyiapin sosisnya Kita pakai yang kecil-kecil seperti ini aja Kemudian ini aku iris jadi 3 bagian Setelah itu kita ambil 1 buah Nah kalian bisa lihat ini dari atas kita iris seperti ini Jadi ini tuh kita iris jadi 6 bagian Seperti ini Jadi diirisnya 3 kali Oke seperti ini lakukan sampai selesai Disini aku udah menyiapkan cetakan Nah ini langsung aja kita masukkan adonan mie yang tadi Ini adonan mie sama telur Kita masukkan seperti ini Berikutnya diatasnya kita taruh sosis yang tadi udah dipotong-potong Ini kita ratakan Pastikan sosisnya kenceng Lakukan lagi sampai semuanya selesai Caranya seperti tadi Tinggal kita isi aja Kemudian kita letakkan sosis diatasnya Gampang banget kan untuk caranya Kalian bisa lihat untuk hasilnya seperti ini Jadi semuanya udah aku cetak Disini aku udah menyiapkan kukusan Pastikan kalau airnya udah mendidih Nah ini kita gunakan untuk mengukus mie yang tadi Masukkan semuanya Dan ini akan aku kukus kurang lebih selama 10 menit Setelah 10 menit kita cek Nih hasilnya seperti ini Kalian bisa lihat Telurnya juga udah matang Dan sosisnya udah mengembang seperti ini Nah kalau udah diangkat seperti ini Kita boleh tunggu sebentar aja Supaya dia tuh gak terlalu panas Ini adalah hasil yang udah aku kukus tadi Sekarang kita lepaskan aja dari cetakannya Nah kita ambil satu Seperti ini Kita tekan cetakannya Kemudian kita keluarkan Ini sangat gampang banget kok Sama sekali gak lengket Nah kita tekan cetakannya Kemudian kita keluarkan isinya Selanjutnya Disini aku udah menyiapkan minyak goreng Nah ini minyaknya udah panas Langsung aja ini kita goreng Kita masukkan dulu semuanya Jangan lupa sambil dibulak-balik Kalau bagian bawahnya udah mulai kecoklatan Untuk menggorengnya sendiri Ini kita pakai api yang sedang aja Kalau misalkan udah coklat keemasan seperti ini Dia udah matang Langsung aja kita angkat Dan kita tiriskan Supaya lebih cantik lagi Kita kasih saus Jadi dia seperti mata guritanya Nih hasilnya lucu banget kan Jadi dia tuh mirip seperti gurita Cara bikinnya gampang banget kan Terima kasih udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah semuanya Sampai jumpa di rumah semuanya See you next time Bye Bye Ba Bye 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 selamat menikmati